jadi kuncinya ada di ibu kos dan anda 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 akan bertindak sebagai ketua RT disini nah oke eh eh mas turunan dong turunan nah gitu kamu siapa ya si korbannya lo terangin dulu sedikit nah korbannya itu temen gua namanya siapa ya namanya Arya namanya Arya gitu dia ngekos disini disini di depok ini iya mau gua kerjain karena tuh dia tuh di kosannya selalu ngisengin anak-anak makanya nih anak-anak kosan mau ngerjain dia balik untung gua gak ngekos ya kalo gua ngekos gua diisengin juga jangan-jangan orang-orang kos gua oke baiklah jadi strateginya begini Pak RT akan sosokan untuk ngegerbek barengan ibu kos kita menuduh dia sebagai seorang yang suka menyelendupkan atau menyimpan wanita di kamar kosnya boleh juga nanti pokoknya marah-marahin dia segimana mungkin nanti kita masukkan oke oke tos dulu tas tas tosnya apa ya? apa ya? ofs? 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 apa ya? ofs? ofs? nah bu kabarnya udah berapa lama bu jadi disini? 6 bulan? 6 bulan? yaudah makanya di selain baik-baiklah bu tolong panggil anaknya keluar biar saya bicara Aria, ada Pak RT, Aria Mas Arya, pagi Mas Arya Pagi deh, Aria Begini deh, Arya Saya kan selaku RT di sini Ini saya dapat laporan dari Ibu Kos Sampean ini Katanya belakangan ini sering bawain perempuan di sini Benar gitu deh Nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin Bapak-bapak salah, salah masih salah Ibu juga pasti deh Gini deh Arya Saya ini bukan tidak ada kerjaan Masalahnya semua warga Hampir terutama warga dekat-dekat kosan sini Itu laporan ke saya Sebagai RT ya saya wajiblah negor adik Kita cari jalan keluar yang baik Kalau menurut Ibu Sebaiknya di area cari kosan lain Bentar dulu Pak Saya nggak mungkin ya Nggak mungkin Di area harus dengarnya saya Sektu RT di sini Iya saya ngorong-ngorong Anda itu lebih muda dari saya Iya bener Pak Ibu ini lapor ke saya Kalau Anda itu sekarang ini belakang suka bawain perempuan masuk ke sini Buktinya mana Pak? Buktinya mana? Siapa yang ngomong? Kalau saya bawa bukti-bukti warga sebuah sini Anda bisa diarah Sekarang ibu tahu kan Saya kerja setiap hari kan bu Ibu tahu lah saya pulang setiap malam Sekarang gini aja deh bu Nggak usah Ini namanya apa nih? Bu saya nggak mau sampai lingkungan saya terjemah Selamat gara-gara pes pesan ibu di sini Yaudah pak Sekarang Pengakuan lagi bareng-barengnya Nggak bisa Nggak bisa seperti itu Saya di sini bayar bu Saya bayar Saya punya hak dong Di area dengar ya Selama Siapa nangat? Di area tinggal di sini Itu saya nggak pernah dapet laporan Itu pak Padahal adek tahu Dua kali 24 jam Jangankan tinggal sudah berapa bulan Bu di sini 6 bulan Udah 6 bulan Ini nggak ada laporan ke saya Semua pengundian di sini Udah ada namanya di saya Sekarang Tentu dulu Pak Tentu dulu Kalau masalah itu Saya udah ngasih koto kopi KTP saya kan bu Waktu itu Nggak usah Kok jadi Soalnya saya udah ngasih KTP Ya sih Loh bapak kan ngomong seperti itu Bapak tadi Katanya data saya belum ada Sedangkan saya udah ngasih untuk kopi KTP saya Sekarang gini aja deh Saya nggak mau panjang lebar bu Kalau memang ibu udah nggak suka Saya juga berhak loh Saya RT di sini wajib untuk musir Anda Nggak bisa Sekarang gini ya Dari ya Dari ya dengar ya Kalau sampai saya laporin keluarga semua Kamu bisa diarah Laporin Pak Sekarang lebih baik sebelum terlanjir udah Nggak bisa Pak Nggak bisa Kamu ngawas sama saya Eh Eh jangan gitu dong Kamu itu penghuni disini Macem-macem aja Minjir, nomornya Keluar, keluar, keluar Keluar Bu inget ya Eh Ingir Bapak apaan sih Pak Bapak jangan main hakim sendiri Bapak jangan main hakim sendiri Bapak jangan main hakim sendiri Pak binggir Pak Bapak jangan main hakim sendiri Oke 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 Hei, saya akan keluar, tapi belum fitnah saya Enggak, sampai enggak fitnah Hei, jangan coba-coba ngelanam RT ya Biar ya, keluar enggak? Oke, Wak Saya akan pindah di kosan ini Tapi saya enggak mau di fitnah seperti ini Udah jangan bertele-tele ke masing-masing Gak bisa, Pak, sekarang gini, saya udah bayar kan kemarin Saya pulangin nanti Gak bisa, saya punya hak di sini, gak bisa Saya bilang Kalian jangan main hakim sendiri dong Jangan sampai warga saya turun tangan ke sini ya Terserah, terserah, Bapak, terserah Kamu nantang saya ya Udah, udah, udah Saya bilang kamu keluar, keluarnya semua barang-barang kamu Keluarnya, keluarnya Kamu mau tahu siapa saya ya Keluarnya, keluarnya semua Wah, itu gini, Pak, Fergi Gini, Pak, Fergi Ibu jangan ikut campur Oke, saya pergi Lu gak menghargai gue sebagai RT ya, di sini ya Oke, terserah, terserah Saya akan pergi Tapi jangan menghina saya Dan seperti ini dong Jariah, keluar enggak? Jariah, keluar cepetan Kalau sampai enggak keluar Saya panggilin Hansip ya Biar suruh ngusir kamu ya Jangan macem-macem sama saya Sekarang kamu keluar dulu Diajak bicara baik-baik Hei, kamu gak Hei, hei, kamu jangan turun aja bicara sama perempuan ya Sama ibu-ibu ya Maaf, kamu enggak Arya, ini gue ya Arya Ya Gue ya, du Gini, mas An Sekarang gue dituduh Ya, gue masih cewek di sini Lihat aja, di lah Masalahnya gini loh Yang laporan dengan saya Tapi masalahnya bukan temen saya, Bu Yang suka bawa cewek itu Cowok yang lepas nomor empat dari sana Oh, kalau gitu salah, mas Salah, mas Salah, mas Apa-apaan nih? 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 Salah Pagi-pagi, masa gue dikerjain sama temen gue sendiri Katanya gue dibilang bawa cewek lagi Buset Bener tuh anak Awas ya, awas Ntar gue bales deh bapaknya Pagi-pagi Pagi-pagi Pagi-pagi